Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian Terima kasih Semoga kisah ini bermanfaat Kisah si miskin yang bertobat Karena ucapan lelaki tua Dan ingatlah ketika Tuhan memaklumkan Sesungguhnya jika kamu bersyukur Pasti aku akan menambahkan nikmatku kepadamu Dan jika kamu mengikari nikmatku Maka sesungguhnya asyadku sangatlah pedih Quran Surat Ibrahim Ayat 7 Ayat ini menegaskan Bahwa bersyukur adalah hal yang sangat ditekankan dalam Islam Bahkan Allah memerintahkan hambanya untuk senantiasa bersyukur Atas nikmat dan karunyanya Sebut saja nikmat bernafas, nikmat hidup, nikmat iman dan Islam Nikmat makan dan minum dan masih banyak lainnya Perintah bersyukur ini juga diabadikan dalam Al-Quran Hai orang-orang yang beriman Makanlah yang baik-baik dari riski yang telah kami berikan kepadamu Dan bersyukurlah kepada Allah Jika benar-benar hanya kepadanya Kamu menembah Quran Surat Al-Baqarah Ayat 172 Ulama besar Arab Saudi Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani Pada tahun 1946 sampai 2004 Pernah mengisahkan seorang fakir miskin yang tidak pandai bersyukur Al-Kisah suatu hari seorang fakir miskin melewati jalan di Madinah Di sepanjang jalan dia sering melihat orang-orang makan daging Dia pun merasa sedih karena jarang sekali bisa makan daging Dia pulang ke rumahnya dengan hati mendongkol Sesampai di rumah istrinya melubuhkan keledai rebus Dengan hati terpaksa Dia memakan keledai itu seraya membuang kupasan kulitnya Keluar cendela Dia sangat bosan dengan keledai Dia bilang kepada istrinya Dari mana hidup kita ini Orang-orang makan daging Kita masih makan keledai Tak lama kemudian dia keluar ke jalan di pinggir rumahnya Alangkah terkejut dia melihat seorang lelaki tua duduk di bawah jendela rumahnya Sambil memungut kulit-kulit keledai yang ia buang dan memakannya seraya mengucapkan Segala puji bagi Allah yang telah memberiku riski tanpa harus mengeluarkan tenaga Mendengar ucapan lelaki tua itu Dia pun mengitikan air mata Seraya berkata Robito ya Rob Sejak detik ini aku rela dengan apapun yang engkau berikan Ya Allah Riski itu yang penting mengalir Besar kecil yang penting ada alirannya Jangan harap mengalir seperti banjir Kalau tak bisa berenang bisa tenggelam Sampai kapan engkau sibuk dengan kelesatan Sedangkan engkau akan ditanya tentang semua yang kau lakukan Demikian Nasihat indah dalam kisah ini Sayyidina Ali bin Abi Talib R.A.W.A.N.H pernah berkata Barang siapa perhatiannya hanya pada apa yang masuk ke perutnya Maka nilai seseorang itu tidak lebih dari apa yang keluar dari perutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja Dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Bantu channel kami dengan cara subscribe Dan tekan tombol lonceng kalian Terima kasih Semoga kisah ini bermanfaat Terima kasih